Halo gue, di video kali ini gue bakalan bahas mengenai Sekai Saikou na Ansatsusa. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video gue sebelumnya, kalian bisa nonton dulu di awal. Jadi, kalian bisa lebih paham tentang alur cerita ini. Dan juga, video ini bakalan menjadi spoiler buat kalian yang belum nonton anime atau baca manganya. So, peringatan spoiler berat buat kalian. Dan untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini. Supaya terus update dan juga berkembang. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita mulai saja untuk videonya. Cerita dimulai di pagi hari setelah Luke dan Claudia melakukan ritual mantap-mantap. Saat ini, Luke, Tart, dan Claudia sedang sarapan bersama di hotel. Claudia nampak terlihat senang. Sementara, Tart yang berada di sampingnya melihat ke arah Claudia dengan tatapan yang iri. Sambil makan, Luke kemudian mengatakan bahwa mereka akan segera pulang. Setelah Luke mengirimkan surat laporannya melalui jasa pos pada kota ini. Karena, Luke merasa khawatir bahwa item liter keren bag miliknya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Buah kehidupan sangatlah kuat. Bahkan, meskipun Luke sudah membungkusnya menggunakan lapisan khusus, namun masih ada kemungkinan bahwa item liter keren bag bisa hancur dari dalam. Jadi, untuk mengatasi hal itu, Luke harus segera pulang dan mengeluarkan buah kehidupan itu. Dan lalu, beberapa menit kemudian, Luke, Tart, dan Claudia akhirnya selesai sarapan. Dan mereka saat ini sedang menyusuri jalan utama kota menuju ke kantor pos. Kota ini sangatlah tidak aman. Bahkan, akan menjadi sangat berbahaya untuk berjalan sendiri jika tidak memiliki kemampuan bila diri yang memumpuni. Selain itu, kebebasan dan kebijakan kota yang rapuh membuat kota ini diisi oleh banyak penjahat atau orang-orang pelarian dari kota lain. Dan juga, segala sesuatu yang terjadi di kota akan selalu ditanggung oleh orang itu sendiri. Seperti, jika ada orang yang dirampok, dibunuh, atau diperkosa, maka orang itu tidak akan mempunyai pilihan lain selain menangis nasibnya. Dan karena terdapat banyak penjahat di kota ini, maka tidak jarang akan ditemukan barang-barang ilegal atau pasar barang curian. Selama menuju ke kantor pos, Luke tidak pernah menurunkan tingkat kewaspadaannya sama sekali. Hal itu karena kecantikan Tartt dan Claudia telah menarik banyak penjahat yang mencoba untuk menculik mereka. Di dalam pasar gelap, harga gadis cantik sangatlah mahal. Tetapi, setiap kali ada orang yang mencoba mendekati Tartt dan Claudia, Luke-Luke langsung menghajar mereka hingga tak sadarkan diri menggunakan sihir angin miliknya. Sebenarnya, Tartt dan Claudia memiliki kekuatan yang cukup untuk menghajar para penjahat itu sendiri. Tetapi, karena mereka agak takut dengan tatapan keji dari para penjahat, Tartt dan Claudia lalu lebih memilih untuk berlindung di belakang Luke. Kemudian, setelah berjalan sebentar, pandangan Claudia tiba-tiba terhenti di sebuah kiosk yang menjual berbagai perhiasan. Di kiosk itu, terdapat sebuah kalung yang memiliki keindahan dan estetika yang sangat bagus. Dan Claudia berpendapat bahwa kalung itu akan sangat cocok jika dipakai oleh ibu Luke. Meskipun memiliki uang, ibu Luke tidak tertarik untuk memiliki perhiasan. Hal itu mungkin karena sifatnya yang tidak terlalu suka boros. Tetapi, dalam lingkungan bangsawan, memiliki perhiasan cantik sangatlah diperlukan untuk meningkatkan rasa hormat orang lain kepada mereka. Meskipun itu, Luke menolak saran Claudia. Karena, meskipun kalung itu adalah barang asli dan memiliki harga yang cukup murah, namun kalung itu adalah barang curian. Mungkin, jika orang yang memakainya adalah bangsawan desa yang tidak perlu pergi ke ibu kota, hal itu tidak akan menjadi masalah. Namun, jika perhiasan itu dipakai oleh bangsawan yang sering berkumpul dengan bangsawan lain, hal itu nantinya akan menjadi bahan tertawaan. Tetapi, meskipun begitu, Claudia masih ingin Luke untuk memberikan hadiah perhiasan kepada ibunya. Mengingat, ada beberapa orang yang menertawakan ibu Luke hanya karena dia tidak memiliki perhiasan. Luke setuju akan hal itu. Jadi, Luke akan meminta maha untuk mengirimkan beberapa batu permata dari Milteo. Karena, jika Luke membelikan kalung utuh, maka ibunya pasti akan menolaknya. Tetapi, jika kalung itu adalah buatan Luke, ibunya pasti akan jauh lebih senang. Menengar itu, Claudia kemudian bertanya tentang mengapa Luke tidak membeli potongan batu permata di kota ini saja. Yang mana, dijawab oleh Luke bahwa dia merasa tidak enak jika perhiasan untuk ibunya menggunakan batu permata curian. Selain itu, Luke juga berniat untuk membuatkan cincin pertunangan untuk dirinya dan Claudia. Luke dan Claudia akan melangsungkan pertunangan. Dan karena pertunangan antar saudara sudah cukup umum di kerajaan ini, maka tidak akan ada alasan lagi untuk menyembunyikannya. Terlebih, cincin pertunangan akan menjadi cara terbaik untuk mengusir orang-orang yang mencoba mendekati Claudia. Menengar itu, Claudia pun menjadi sangat senang dan dia langsung bersandar kepada Luke. Sementara, Tart yang berada di sampingnya sambil tersenyum mengucapkan selamat ke Claudia. Meskipun pada raut wajah Tart nampak terlihat kesedihan yang bercampur dengan rasa cemburu. Melihat itu, Luke pun tertawa. Dan sambil meletakkan tangannya di atas kepala Tart, Luke lalu mengatakan bahwa dia akan membuat cincin pertunangan untuk Tart juga. Menengar itu, air mata pun mulai mengalir pada wajah Tart. Dan Tart berakhir meneteskan air mata kebahagiaan. Dan lalu, setelah selesai mengirimkan surat laporan, Luke, Tart, dan Claudia kemudian langsung kembali ke wilayah Tua HD. Sesampainya di rumah, Luke kemudian langsung pergi ke pegunungan yang terletak di sekitar rumahnya. Dan Luke melarang siapapun untuk mendekatinya. Hal itu, Luke lakukan supaya tidak ada orang lain selain dia yang akan terpengaruh oleh percobaan yang akan dia lakukan. Setelah persiapan selesai, Luke lalu mengeluarkan buah kehidupan. Dan ternyata, buah kehidupan itu jauh berada di luar perkiraan Luke. Yang mana, sesaat setelah buah itu dikeluarkan, nafsu makan Luke langsung tidak terkendali. Buah ini tidak hanya merupakan kristal kekuatan ribuan jiwa, Tetapi, buah ini juga hidup. Berbeda dengan batu fallstone yang hanya bisa digunakan sebagai baterai kekuatan sihir, buah ini adalah sebuah generator yang terus-menerus menghasilkan kekuatan sihir yang sangat amat besar. Bahkan, dengan satu buah kehidupan saja, kekuatannya akan menyaingi pahlawan Epona. Nafsu makan Luke terus tidak terkendali dan mendorong Luke untuk memakan buah ini. Namun, Luke terus mencoba untuk mengendalikan nafsu makannya itu. Karena Luke tahu, jika dia memakannya sekarang, maka Luke pastinya akan kehilangan pikirannya. Jika saja buah ini hanyalah kekuatan murni, Luke mungkin bisa memakannya secara perlahan. Dan menggunakan skill Rapid Recovery dan Limitless Growth untuk beradaptasi dengan kekuatannya. Tetapi, buah ini adalah sesuatu yang hidup. Dan di dalamnya, terdapat keinginan dan emosi dari 10.000 jiwa orang ataupun lebih yang bercampur menjadi satu. Jika Luke menerima keinginan dan emosi dari buah itu sekaligus, tubuh Luke mungkin masih akan bisa aman. Tetapi, keperibadiannya sebagai Luke 2 HD pasti akan lenyap. Dengan kata lain, Luke akan berubah menjadi boneka dari buah kehidupan. Mengetahui itu, Luke pun hanya bisa tertawa pahit. Dan lalu, setelah Luke berhasil mengendalikan nafsunya, Luke akhirnya mulai melakukan analisa pada buah kehidupan ini. Dan lalu, setelah 5 jam, Luke akhirnya kembali ke mansion. Melihat kedatangan Luke tak kemudian berterian dengan histeris. Karena tubuh Luke saat ini dipenuhi dengan luka yang parah. Pakaian Luke penuh dengan robekan dan darah. Dan tidak hanya itu, lengan kiri Luke mengalami luka bakar yang parah. Tangan kanan yang patah, tan tulang rusuk, serta kaki kiri yang mengalami keretakan. Terlebih, kekuatan sihir buah kehidupan yang menempel pada tubuh Luke telah mengembat proses pemulihan super milik Luke. Melihat itu, Todd kemudian langsung bergegas untuk memanggil ayah Luke. Sementara, Luke akan menunggu kedatangan ayahnya di kamarnya. Ayah Luke adalah dokter terbaik di kerajaan ini. Jadi, dia pasti bisa melakukan pemeriksaan yang jauh lebih baik dari Luke. Kesadaran Luke perlahan mulai menghilang. Dan meskipun mendapatkan luka separah ini, Luke masih bisa tersenyum karena berkat analisa yang dia lakukan pada buah kehidupan, Luke akhirnya berhasil mengetahui aturan tentang para dewi, iblis, dan gereja yang selama ini disembunyikan. Dan dengan fakta-fakta baru yang baru saja Luke temukan, Luke akhirnya bisa membuat tindakan rahasia sendiri di luar aturan dewi dan iblis. Yang mana, hal itu bisa lebih menjamin masa depan milik Luke. Karena, jika Luke terus mengikuti aturan para dewi dan iblis, kebahagiaan Luke pasti akan hancur. Selain itu, Luke akhirnya sudah mengetahui tentang alasan mengapa pahlawan Epona akan dihancurkan di masa depan. Dan lalu, ketika Luke sudah terbangun dari pingsannya, tubuhnya saat ini sudah dipenuhi oleh perban. Dan sihir buah kehidupan yang menghalang proses penyembuhan Super Luke juga sudah menghilang. Luke tidak tahu bagaimana cara ayahnya untuk melakukan itu. Tetapi, kemampuan medis ayahnya adalah sesuatu yang sempurna. Melihat Luke sudah sadar, Tal dan Claudia kemudian langsung memegang tangan Luke. Sebelumnya, Tal sempat mengira bahwa Luke sudah mati ketika Tal dan ayah Luke menemukan Luke tergeletak dan tak bergerak di atas kasurnya. Melihat kekhawatiran mereka berdua, Luke pun kemudian meminta maaf karena telah melakukan kecerobohan. Menanggapi itu, Tal kemudian meminta Luke untuk membawanya jika Luke akan melakukan sesuatu yang berbahaya lagi. Tetapi, hal itu ditolak oleh Luke karena Luke tidak akan pernah membawa Tal dan Claudia ke tempat di mana mereka bisa mati kapan saja. Meskipun begitu, Tal dan Claudia menjawab bahwa mereka tidak bisa terus menerus untuk dilindungi oleh Luke. Dan itulah sebabnya mereka akan terus melatih kekuatan yang sudah diberikan oleh Luke. Sejak Luke memberikan beberapa skillnya, Tal dan Claudia terus berlatih untuk meningkatkan jumlah kekuatan fisik dan sihirnya. Yang mana, perkata hal itu, mereka berdua sekarang sudah berada di level tertinggi dari spesifikasi dasar manusia. Dan juga, mengingat setiap pertarungan melawan iblis, Luke pasti tidak akan bisa mengalahkan iblis jika tidak ada bantuan dari mereka berdua. Jadi, dapat dikatakan bahwa level Tal dan Claudia sudah bukan lagi berada di level untuk dilindungi oleh orang lain. Dan lalu, setelah mengobrol sebentar, Claudia kemudian pergi ke kamarnya supaya Luke bisa beristirahat. Sementara, Tal juga pergi untuk membuatkan makanan untuk Luke. Luke kemudian berbaring lagi sambil memikirkan bagaimana kecelakaan bisa terjadi ketika dia sedang menganalisa buah kehidupan. Awalnya, Luke tidak berniat untuk mendapatkan kekuatan di saat dia menganalisa buah kehidupan. Tetapi, ternyata keinginan dan emosi buah kehidupan terus mencoba mempengaruhi Luke untuk memakannya. Luke berhasil mengontrol dirinya. Namun, tanpa diduga, buah itu ternyata bisa melakukan tindakan yang lain. Yaitu, buah kehidupan mencoba untuk memakan dan memasukkan Luke ke dalamnya. Dan lalu, di saat Luke sudah terhubung dengan buah itu, kumpulan ribuan jiwa mencoba menghancurkan keperibadian Luke dan menyeretnya untuk dijadikan boneka dari buah kehidupan. Namun, untungnya, asuransi yang sudah disiapkan oleh Luke berhasil melindungi keperibadiannya dan menutup sambungan koneksi antara Luke dan buah kehidupan. Dan lalu, alasan mengapa Luke bisa mendapatkan banyak informasi adalah karena ketika buah kehidupan mengambil alih tubuh Luke, jumlah informasi yang Luke inginkan tiba-tiba langsung mengalir ke dalam pikirannya. Namun, hal itu juga akan membuat Luke menjadi akan terus terhubung dengan buah kehidupan. Saat ini, Luke bisa membuka dan menutup sambungan ke buah kehidupan. Tetapi, Luke tidak bisa memutuskan sambungan. Dan juga, berkat reciptanya sambungan itu, Luke bisa mendapatkan kekuatan sihir yang berkali-kali lipat dari pelepasan kekuatan sihir instan miliknya. Luke saat ini sudah menyenggel buah kehidupan di suatu tempat di wilayah Tuahade. Dan jika Luke melonggirkan segelnya, maka Luke bisa mendapatkan kekuatan yang sangat besar dari buah kehidupan itu. Namun, meskipun begitu, Luke hanya berniat menggunakan kekuatan itu di saat-saat tertentu saja. Kekuatan ini bagaikan pedang bermata dua. Karena, jika Luke sampai membuat kesalahan, maka Luke akan kehilangan dirinya sendiri. Meskipun begitu, untuk mengakali Dewi dan Rasi Iblis, kekuatan ini sangat diperlukan. Dan oleh karena itu, Luke akan terus memikirkan cara untuk mengendalikannya. Kemudian, tiga hari sudah berlalu, sejak Luke mengalami luka yang parah. Saat ini, luka pada tubuh Luke sudah sembuh semua. Dan lalu, berkat skill rapid recovery dan perawatan dari ayahnya, Luke akhirnya tidak memiliki bekas luka. Bagi seorang pembunuh, penampilan merupakan sesuatu yang penting. Karena, penampilan adalah kunci kesuksesan dalam menjalankan misi. Seperti, ketika mendekati target, mempunyai penampilan yang bagus akan jauh lebih membantu daripada memiliki bekas luka. Pada umumnya, luka serius yang dialami oleh Luke sebelumnya akan membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Tetapi, karena kecepatan penyembuhan Luke yang sudah meningkat lebih dari 100 kali lipat, Luke akhirnya sudah bisa menggerakkan tubuhnya dalam waktu tiga hari saja. Selain itu, tanpa diduga oleh Luke, ternyata kekuatan buah kehidupan sekarang telah sepenuhnya menjadi bagian dari darah dan dagingnya. Jadi, meskipun tutup cycle dibuka, Luke bisa mengambil kekuatan tanpa adanya hambatan. Namun, meskipun begitu, Luke masih berpikir bahwa dia masih tidak boleh lengah. Karena, kekuatan buah kehidupan bisa saja mengamuk sewaktu-waktu. Kemudian, setelah mengecek tubuhnya, Luke kemudian memeriksa rekaman pada teleponnya. Untuk mengetahui apakah ada panggilan penting selama tiga hari ini. Dan ternyata hanya ada satu panggilan saja, yang merupakan panggilan dari Maha. Nampaknya, Tars sudah memberitahu Maha mengenai kondisi Luke sebelumnya. Melihat itu, Luke kemudian langsung menelpon Maha. Dan ternyata hanya dalam hitungan detik, Maha langsung mengangkatnya. Dan dengan panik, Maha bertanya tentang kondisi Luke saat ini. Luke lalu menjawabnya bahwa dia baik-baik saja. Bahkan, saat ini Luke sudah berubah menjadi jauh lebih kuat lagi. Sebenarnya, Maha ingin langsung pergi menemui Luke ketika dia baru saja mendengar kondisi Luke dari Tars. Tetapi, karena Maha masih harus mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh Luke, Maha kemudian mengurungkan niatnya itu. Dan lalu, setelah melakukan beberapa percakapan ringan, Maha kemudian memberitahukan bahwa Maha sudah mendapatkan 4 batu permata yang Luke inginkan. Batu permata itu adalah berlian, samrut, safir, dan mirtil. Di dina ini, akan sangat sulit untuk mendapatkan samrut dan safir. Karena, persentase untuk mendapatkannya ditambang hanyalah sebesar 5% saja. Namun, meskipun begitu, ternyata Maha masih bisa mendapatkannya. Padahal, Luke meminta itu baru-baru ini. Di dalam rencana Luke, Luke akan menggunakan mirtil untuk membuat kalung untuk ibunya. Sementara, untuk 3 batu sisanya, Luke akan menggunakannya untuk membuat cincin pertunangan. Maha sudah tahu mengenai cincin pertunangan. Tetapi, dengan suara yang bercampur dengan kecemasan, Maha kemudian bertanya tentang mengapa Luke memerlukan 3 batu permata untuk membuat sebuah cincin. Dan dengan itu, apakah itu berarti Luke akan merancang sebuah cincin dengan 3 permata di dalamnya? Menanggap itu, Luke lalu menjawabnya bahwa dia tidak akan membuat 1 cincin saja. Tetapi, Luke akan membuat 3 sekaligus. Yang pertama adalah cincin berlian untuk Claudia. Gilawan, pesona, dan kekerasan berlian sangatlah cocok untuk citra Claudia. Meskipun berlian sangat indah, pembentukannya masih akan sulit untuk dilakukan. Mengingat berlian itu sendiri sangatlah keras. Namun, untuk mengatasi hal itu, Luke sudah memiliki alat untuk memotong dan memoles berlian menjadi begitu cantik. Yang kedua adalah cincin batu samrut untuk diberikan kepada Tart. Warna giyok dengan pancaran hangat serta kenyamanan saat berada di sampingnya melambangkan arti Tart bagi Luke. Jadi, karena itulah Luke memilih batu samrut. Karena tidak hanya indah, namun batu permata ini juga memiliki pengaruh yang menenangkan. Setelah mendengar itu, Maha yang gugup dan kemetar kemudian bertanya tentang apa yang Luke lakukan untuk batu safir. Yang mana, dijawab oleh Luke bahwa batu safir adalah batu permata biru indah yang menggambarkan ketenangan dan kepintaran. Gilawan warna birunya menciptakan suasana yang sangat menarik. Yang mana, batu safir itu akan sangat sempurna untuk Maha. Yang selalu tenang, cerdas, dan cantik. Sesaat Luke mengatakan itu, suara Maha di telpon tiba-tiba terdengar menjadi cukup aneh. Hal itu mungkin karena Maha nampaknya sedang mati-matian untuk menyembunyikan informasi senangnya yang meluap-luap. Beberapa saat kemudian, Maha yang sudah tenang lalu mengatakan bahwa dia akan menantikan cincin buatan Luke. Selain itu, Luke kemudian menyuruh Maha untuk datang ke rumahnya satu minggu lagi. Karena Luke akan memperkenalkan Maha kepada orang tuanya dan juga melangsungkan pertunangan. Dan karena jarak Miltiw dan tua HD cukup jauh meskipun menggunakan kereta, Luke nantinya akan menyebut Maha menggunakan pesawat. Jadi, Mahanya perlu untuk mengosokkan jadwalnya saja. Dan lalu, satu minggu kemudian, batu permata dan mirtil akhirnya sudah sampai. Dan Luke kemudian langsung membawanya untuk memprosesnya. Sementara, Tad dan Claudia melihat Luke melakukan itu dari sisi samping. Hal yang pertama Luke lakukan adalah memproses batu permata. Di dunia lama Luke, batu berlian rubi, safir, dan samrut adalah batu utama yang digunakan sebagai perhiasan mahal. Tetapi, hal itu cukup berbeda jika di dunia ini. Mungkin hal itu bisa terjadi karena di dunia ini teknologi untuk memoles batu permata masihlah belum maju. Jadi, masyarakat masih belum mengetahui keindahan dari perlian yang sesungguhnya. Dan lalu, batu pertama yang di luk proses adalah batu safir. Batu safir yang dipegang Luke bukanlah batu safir kelas khusus. Jadi, warna batu itu terlihat cukup pucat dan terdapat kotoran di dalamnya. Namun, meskipun begitu, Luke masih bisa mengatasi hal itu menggunakan sihir miliknya. Menggunakan api dengan suhu 1600 derajat, Luke memanaskan batu safir hingga panas itu kemudian menciptakan reaksi kimia. Yang membuat warna batu safir menjadi lebih gelap dan juga menghilangkan kotoran yang berada di dalamnya. Selain itu, Luke juga menggunakan sihir tanah untuk memaksimalkan keindahan pada batu safir. Yang mana, setelah pemrosesan batu itu selesai, batu itu kemudian telah berubah menjadi batu safir yang terindah di dunia ini. Setelah batu safir, Luke kemudian mulai memproses batu perlian. Dan karena kekerasannya, Luke kemudian menggunakan sihir pisau air yang memiliki tekanan luar biasa untuk mulai melakukan pemotongan dan pemrosesan batu perlian dengan konsentrasi yang penuh. Yang mana, hal itu kemudian berhasil menciptakan batu perlian terindah yang belum pernah dibuat selama ratusan tahun. Melihat keindahan perlian yang sebenarnya, Tart dan Claudia menjadi terpesona oleh kilauan dari perlian itu. Dan menurut Claudia, kaum bangsawan pasti akan sangat menginginkan permata ini. Menengar itu, Luke hanya tertawa. Sebenarnya, Luke bisa saja memasakkan perlian untuk mengambil alih industri perhiasan. Kemana, hal itu nantinya akan menciptakan keuntungan yang sangat besar. Mengingat saat ini, hanya Luke saja yang bisa memproses batu perlian ini. Tetapi, Luke memutuskan untuk tidak melakukan hal itu. Karena Luke hanya ingin Claudia saja yang memakai kilauan dari perlian ini. Dan setelah beristirahat, Luke nantinya akan segera menciptakan cincin terbaik buatannya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Dan kelanjutannya akan bakalan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah berdonasi dan semoga rezeki kalian terus bertambah. Dan jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan juga share video ini untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye. Dan jangan lupa untuk subscribe.